Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang menjelang malam ya para pejuang-juang Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan, tidak lupa cacanggir kopi Atau semangkok, es campur, atau kolak gitu ya teman-teman ya Sediakan terlebih dahulu teman-teman Sebelum kalian melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Siapa tahu dengan keadaan ini ya Adanya secanggir kopi, sebangkok kolak ya Bisa memberi inspirasi dan ketenangan hati gitu ya Mantap, nah kali ini teman-teman ya market cap ini turun Sebesar 0,34% Volume juga turun cukup signifikan teman-teman ya 21,4% Bitcoin dominance turun 0,2% Sedangkan fair and grid indexnya masih stabil di area 82 Dalam kondisi extreme grid teman-teman ya Dan disini kalau kita lihat bersama-sama ya Untuk bitcoin sendiri udah turun nih dari level 70 Tepatnya kali ini berada di area 69,9 ribu US dollar Ethereum berada di area 3,5 ribu US dollar teman-teman ya Dan kalau kita lihat disini ya kan Ya bisa kalian lihat sendirilah ya 50 banding 50 teman-teman ya 50 dalam kondisi recover gitu 50% dalam kondisi yang Dalam tanda kutip ini mengalami koreksi gitu ya Oke mantap sih Gak apa-apa ya teman-teman tetap santai nikmatin prosesnya Nah disini kalau kita lihat dari real chat Shiba Inu sendiri teman-teman ya Dia dari penembusan level yang kita beri marking warna apa Semua apa ya Kemerah mudan itu ya Ada merah-merah semua muda gitu ya kan Itu mantul ke bawah dalam time frame 4 jam teman-teman ya Cuman kalau kita lihat dalam line gitu Time frame 4 jam ini teman-teman ya Coba kita gariskan seperti ini Dia itu udah bisa dikatakan hampir menyentuh line gitu ya kan Hampir menyentuh line Nah mungkin ya teman-teman ketika Shiba Inu ini menyentuh di line disini Teman-teman dia akan break out kembali ke atas Atau dia akan cebol dari trend line ini Dan dia akan membuat support baru di level 28 ya Itu adalah area yang dimana notabene ya Sangat krusial untuk Shiba Inu teman-teman ya Ketika dia mampu break out kembali kemungkinan besar ya Dia akan bisa ngejebol di level ini ya Yang kita beri marking ini teman-teman ya Dia akan ngejebol tuh di level ini ya Di area berapa ya Mungkin sampai di area 33 ya Ini udah nyentuh di area 32 kan Mungkin sampai di area 34 ini bakal kesentuh gitu teman-teman Ketika dia mau break out kembali Cuman kalau dia nggak mampu break out ya Maka dia akan membuat support baru di area sini gitu ya Di area 28an ini teman-teman seperti itu ya Oke jadi buat teman-teman semua ya Siapkan dana dingin Kalau kalian ingin DCI gitu teman-teman ya Atau memang kalian tetap bulis ini Nggak akan jebol ke bawah bang Dia tetap akan break out kembali ke atas Harapan dari saya juga seperti itu teman-teman Mantap jiwa ya Nah disini pun komunitas Shiba Inu Bereaksi saat Binance menyebut Semua orang adalah NFT ya Shiba akan mencapai di area 0,01 Atau alias One Send Dream Ini adalah mimpi daripada Shiba Army ya Jadi disini teman-teman ya Komunitas Shiba Inu Bereaksi terhadap postingan Binance DX Yang menyatakan setiap orang adalah NFT Sementara itu pembakaran Shiba Melonjak di tengah lonjakan harga coin Nah disini teman-teman Kalau kita lihat bersama-sama ya Shiba Inu salah satu mata uang kripto berbasis meme Yang paling populer Menarik perhatian investor secara signifikan Hari ini 29 Maret Karena harganya terus meroket Nah di tengah lonjakan harga penting Yang disaksikan oleh Shiba Dua kronik menarik tampaknya telah muncul Dalam sektor mata uang kripto Teman-teman ya Nah komunitas Shiba Inu Bereaksi terhadap postingan Binance DX Yang menyatakan bahwasannya Setiap orang ini adalah NFT gitu ya kan Nah sedangkan di kisah lain Sejumlah besar token yang dibakar Oleh komunitas coin meme Membakar sedikit optimis pasar pada Shiba Inu Nah peristiwa ini menarik perhatian Daripada investor yang signifikan Selaras dengan usaha NFT Shiba Baru-baru ini yaitu Shiboshi Dan pukulan terus menerus Yang dalam tanda kutip ya Dialami pasukan Shiba Setelah upaya pembakaran komunitas Nah did at Binance Josh Kalyush NFT Ya mantap jiwa Nah jadi disini kalau kita lihat ya Optimis musim bakar Shiba Inu Nah jadi komunitas Shiba Inu ini Tetap optimis nih untuk Masa-masa burn ya gitu ya Nah menurut lawasan ya kan Shibern komunitas kripto Shiba Membagikan optimis pasar Membakar 39,60 juta Shiba Inu Ya kalau kita mengacu pembakaran Saat ini ya Memang masih terlalu kecil teman-teman Untuk pembakaran Shiba Inu Masih kecil ya Kalau nggak dibantu Shibarium itu Kecil banget teman-teman Ya sedangkan seharusnya Shibarium ini Udah mulai membakar kembali Cuman ya nggak tahu nih teman-teman ya Karena inilah perbedaan pembakaran manual Dengan otomatis ya manual itu ya Dikumpulin dulu Nunggu waktu senggang dulu Ya di compare dulu gitu ya Kan baru dibuyback daripada Shiba Inu gitu Teman-teman lalu di burn gitu ya kan Beda dengan pembakaran otomatis Yang dimana setiap transaksi Yang udah melampaui ambang batas Akan secara otomatis ter compare gitu teman-teman Dan akan secara otomatis pula Dikirim ke Dead Wallet Makanya ini komunitas sangat-sangat antusias Untuk menunggu apa Sistem daripada hardforknya Shibarium nanti Nah Dengan lebih dari 410 triliun Shiba Yang dihancurkan hingga saat ini Mekanisme pembakaran Shiba Inu Terus menciptakan gelombang Di seluruh ruang mata uang kripto Sementara itu Langkah yang dilakukan oleh komunitas ini Terutama bertujuan untuk mendorong apa Ke teknonomik ya Tokonomik separa Shiba Nah sejarah dengan hal ini Shiba Inu bersinar dengan optimis hari ini Karena harganya terus diperdagangkan Di zona hijau Dengan dinamika pasar yang semakin memicu Pusaran spekulasi Nah Shiba Inu melompat Oke pada saat penulisan token Shiba Inu ini Mencatat kenaikan 38% Tadi siang memang mengalami recover ya teman-teman Ya sempat menyentuh di area berapa ya Di area 31 atau 32 gitu 31 kayaknya teman-teman ya Mengikuti sejarah dan kemajuan luar biasa Yang dilakukan oleh pembunuh Dogecoin Yang memperoleh Memproklamasi diri token Shiba Muncul sebagai mata uang kripto Yang melanjutkan Nah jadi disini sebenarnya gini teman-teman ya Sebenarnya gini ya Shiba Inu Shiba Inu ini tinggal menunggu yang namanya Sistem adoption massal Adopsi massal dari sektor apa bang? Dari sektor si bariumnya gitu ya kan Karena kita ketahui lah ya Adopsi si barium ini belum berjalan secara efektif Ya masih ada 1, 2 gitu aja ya kan Belum secara serentak adopsi massal ya Seperti layaknya BNB, Ethereum Terus ada layer 2, layer 2 lainnya Yang ekosistemnya mulai terbentuk Udah signifikan gitu teman-teman Shiba Inu Ini sedang mau mencoba ke arah situ ya Yang dimana dia ingin membuka ya Ekosistem daripada si barium ini secara gamblang gitu Dalam artian adopsi massal gitu ya Biar banyak ekosistem yang masuk ke dalam sektor si barium Nah ketika hal tersebut bisa terjadi Maka disini akan sangat-sangat berdampak positif Terhadap kedua aset ekosistem si barium Yang pertama bond, yang kedua si bar Bond akan mendapat daya tarik tingkat pembelian Sebagai gas fee kan otomatis harus punya bond Yang kedua adalah Shiba Inu Yang dimana ketika terjadi tingginya transaksi Maka disini pembakaran daripada Shiba Inu Akan meningkat secara signifikan gitu ya Cuman tetap disclaimer teman-teman ya Disini gak ada ajakan atau Apa ya, ajakan menjual atau membeli lah ya Suatu aset cryptocurrency pure Disini saya menyampaikan informasi Teman-teman yang melakukan eksekusi Tetap semangat dan kurangi sambat Salam Cuan Terima kasih telah menonton!